Di balik pertunjukan barongsai yang enerjik ternyata ada kreativitas dan kuletan sang pembuatnya. Salah satu penggerajin barongsai yang eksis hingga saat ini ialah Heri Chandra Irawan yang merupakan salah satu generasi ketiga perajin barongsai yang tinggal di kawasan Pecinan, Kota Semarang. Terdapat 12 perajin barongsai di Kota Semarang, Jawa Tengah. Salah satunya adalah rumah produksi Gunung Banteng milik Heri Chandra Irawan yang berlokasi di Jalan Petudungan No. 11, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah. Heri merupakan generasi ketiga perajin barongsai yang sampai saat ini masih memproduksi berbagai kerajinan khas negeri tirai bambu tersebut. Pria Kuturunan Tiang Hoa yang sudah lama menetap di Kota Semarang ini dibantu oleh tiga orang anaknya dalam memenuhi pesanan. Dirinya mengaku belajar menjadi perajin barongsai dari kakeknya. Dahulu, ayahnya yang bernama Tio Tiongvi atau yang akrab dipanggil Teguh Chandra Irawan juga merupakan seorang perajin barongsai. Tidak hanya perajin barongsai, ayahnya juga merupakan seorang maestro wayang potehi di kawasan Pecinan, Kota Semarang. Heri Chandra mengatakan barongsai dari Kota Semarang, Jawa Tengah memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Pada bagian kepala barongsai Semarang, secara struktur berbentuk melengkung. Gambar memiliki corak unik dan pada bagian mata juga berbeda. Turun-temurun juga perbengkelan itu dari kakek terus ke ayah, ke saya, terus ke anak saya ini. Tapi sebenarnya ini berarti regenerasi yang keberapa Pak ya? Ya kalau saya sudah ketiga, empat ke anak ini. 2010 saya mulai giat-giatnya. Ya kita cuma hanya bersyukur. Kita pajatkan doa nanti di malam imlek itu kita pasti setiap tahunnya memanjatkan doa, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita berkah selama ini. Untuk jenis barongsai yang diproduksi Heri ada dua jenis yakni futsan dan hoxsan. Jenis futsan memiliki ciri-ciri tanduk lancip, mulut seperti bebek, dan dahi tinggi, serta ekor yang lebih panjang. Sedangkan jenis hoxsan memiliki mulut moncong ke depan, tanduk tidak lancip, dan ekor yang lebih kecil. Dan untuk ukuran standar, barongsai yang ia buat memiliki panjang sekitar 2,5 meter. Menurut Heri, satu barongsai membutuhkan waktu 7 hingga 10 hari waktu penyelesaian. Sementara soal harga cukup bervariasi, yakni antara 2,5 juta hingga 6,5 juta rupiah per barongsai. Kontributor Berita 1, Semarang, Jawa Tengah